Pelenyap Sukma Jelit 5 Bagian 10 Banyak orang berkumpul di suatu ruangan aula yang sangat luas, mereka adalah anggata dari Partai Raja Gunung. Partai Raja Gunung adalah suatu partai rahasia yang masih terasing dari rimba persilatan, tindak tanduk partai ini bertentangan dengan hak asasi keadilan dan kebenaran kecuali itu, dia menyembunyikan markas besar mereka. Seseorang yang mengenakan pakaian dari kerudung serbah hitam duduk di atas kursi singgah sana, inilah kursi kebesaran Partai Raja Gunung. Mengingat kekuasaan golongan ini yang belum terlalu kuat, dia merahasiakan dirinya. Untuk panggilan si orang berkerudung mereka menggunakan sebutan Losan Chu atau Raja Gunung, sebutan yang lazim untuk ketua partai tersebut. Orang berkerudung adalah kakek guru dari si pemuda misterius berkerudung hitam Su Hongeng. Setelah penyamaran Su Hongeng terbuka oleh umum, nama pemuda itu tidak misterius lagi. Kemisteriusan berpindah kepada orang berkerudung yang kini. Menduduki kursi ketua Partai Raja Gunung. Rentetan kisah hebat telah menjadikan Partai Raja Gunung sebagai suatu kekuatan asing dapat membayangi kekuatan Suhetong Simbeng. Lebih dan pada itu, kekuatan Partai Raja Gunung sudah berakar kokoh di seluruh pelok sokota dan desa. Kekuasaan Suhetong Simbeng terdesak. Suhetong Simbeng berarti gabungan tenaga kekuatan di dalam rimba persilatan, Waktu perserikatan partai yang menampung semua inti kekuatan dunia Kang O, suatu wadah penegak keadilan dan kebenaran di dalam arti yang sebenar-benarnya. Adanya Partai Raja Gunung yang mengganggu ketenangan dunia persilatan telah menarik perhatian Suhetong Simbeng. Dengan menyerahkan tugas kepada I.L.I.P. Tiong, Seng Duta Istimewa berbaju kuning nomor 13 itu mengikuti jejak-jejak yang ada, demikian dia berhasil di markas Partai Gelap itu. Sayang I.L.I.P. Tiong mengalami kegagalan, dia jatuh di bawah tangan Torit Beng. Kini, I.L.I.P. Tiong hadir sebagai seorang tawanan. Kain penutup I.L.I.P. Tiong sudah dibuka, maka dia dapat mengikuti perkembangan di tempat tersebut. Arah pertama tentu ditujukan kepada Lo Sanchu, orang yang memegang pucuk pimpinan tertinggi dari Partai Liar itu. Menurut apa yang I.L.I.P. Tiong ketahui, Lo Sanchu adalah kakek guru si pemuda berkerudung hitam Suhong Eng yang misterius. Suhong Eng tidak misterius lagi. Semua orang, atau sedikit-dikitnya banyak orang sudah tahu siapa pemuda berkerudung hitam yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada anak murid lima partai besar. I.L.I.P. Tiong telah bebas dari tuduhan, dia berhasil membersihkan diri dari fitnah Suhong Eng. Dengan kedudukannya sebagai duta. Nomor 13 dari Suhye Tong Simbeng dia mempunyai kekuasaan yang kuat dan mendapat berkah dari semua orang. Kemisteriusan berpindah kepada Ketua Partai Raja Gunung. Siapakah Ketua Partai Raja Gunung yang mengenakan kerudung hitam itu? Jawabannya sangat singkat, Lo Sanchu. Lo Sanchu bukanlah nama aslinya, siapakah nama asli dari Sang Tokoh Misterius? Nah, cerita mulai dituturkan secara terperinci. Lo Sanchu mempunyai kekuasaan yang sangat besar, di seluruh pelosok kota dan desa, dia memiliki banyak anak cabang-anak cabang perusahaan yang dapat menghasilkan pemasukan keuangan untuk golongannya. Dari sekian banyak cabang perusahaan itu, terdapat juga rumah perjudian, rumah makan, rumah penginapan, perkebunan teh, perkebunan tembakau, perkebunan sayur mayur, persoahan kuda, persoahan kereta dan seribu satu macam cabang perusahaan lainnya lagi. Perusahaan yang kita sebut di atas adalah perusahaan setengah legal dan perusahaan legal, ada juga usahanya yang ilegal. Mengambil contoh, pembesetan kulit manusia, dikeringkan dan diperjual belikan itu. Bila mana hanya perusahaan yang terang, Suhetong Simbeng tidak berhak untuk campur tangan. Soalnya ada menyangkut ketentraman umum, salah satu usaha gelap dari Partai Raja Gunung adalah usaha pembesetan kulit manusia. Dengan melakukan pembesetan kulit manusia-manusia itu, setelah diberi obat tertentu dan dikeringkan, kulit tersebut berupa suatu kedok penyamaran yang luar biasa, seseorang dapat mengubah dirinya menjadi bentuk dan orang mana yang disukai. Cukup dengan mengenakan pakaian kulit manusia yang sudah dikeringkan. Kecuali memeriksa kancing-kancing kulit yang merekatkan bagian tubuh itu, tidak mudah membedakan kepalsuan dan keasliannya. Untuk usaha jahat ini, Suhetong Simbeng patut turun tangan. Tugas perintis pembuka jalan jatuh kepada I.E.Lip Tiong. Dan kini, I.E.Lip Tiong sedang mengalami kegagalan. Dia jatuh ke dalam tangan Partai Raja Gunung. Di belakang kursi kebesaran Losancu terdapat kursi lainnya, itulah kursi para hulu balang Partai Raja Gunung. Di atas kursi tersebut duduk tokoh-tokoh pimpinan dan ranting pimpinan Partai Raja Gunung. Mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan bagus. Kecuali itu, masih terdapat ratusan anak buah yang tidak berpangkat atau tidak berkedudukan, mereka berdiri di sekitar ruangan aula itu. Karena itulah, keadaan agak sesak. I.E.Lip Tiong memperhatikan ruang tempat yang dijadikan markas besar Partai Liar tersebut. Kecuali dirinya, masih ada dua orang pesakitan lain. Mereka adalah sepasang iblis gendut dan kurus yang ternama, Silblis Gendut Kengli dan Iblis Kurus Enghian. Kengli dan Enghian berlutut di depan kursi kebesaran. Agaknya, Lo Sanchu sedang menyidangkan dua tokoh silap tersebut. Lo Sanchu belum memberikan reaksinya. Dari tubuh Kengli dan Enghian, I.E.Lip Tiong mengalihkan pandangan, memandang kembali ke arah Ketua Partai Raja Gunung Lo Sanchu, dan memperhatikan pembantu-pembantu tokoh misterius itu. Kini, I.E.Lip Tiong memperhatikan orang-orang yang berada di belakang Lo Sanchu. Metu I.E.Lip Tiong terbelalak, hatinya sungguh terkejut, ternyata dari orang-orang penjaga keamanan dan pembantu Lo Sanchu itu terdapat tokoh-tokoh silat Mandraguna, tokoh-tokoh silat luar biasa yang seperti Raja Gelasi Ithu, Raja Siluman Bube Ebing, Raja Bisa Bakliong, Raja Copet Sintaujin, I.E.Tong Chun, I.E.Lip Chun, I.E.C. Chun, I.E.P. Chun dan Su Hongeng. Sebenarnya I.E.Tong Chun dan Su Hongeng telah menjadi tawanan Suhetong Simbeng. Untuk mengikuti cerita yang lebih jelas, kita menceritakan kembali kejadian lama. Pada tiga bulan yang lalu, I.E.Tong Chun dan I.E.C. Chun menyeludup masuk ke dalam markas Suhetong Simbeng di Gunung Lusan, dengan maksud mengadakan pembunuhan gelap kepada Beng Cu Persatuan itu. Di saat mana, ketua Suhetong Simbeng Hang Le Sian Ong tidak tahu menahu, berkat pertolongan I.E.Lip Tiong yang lebih mengenal seluk-beluk gerakan Partai Raja Gunung, drama pertumpahan darah gelap dapat digagalkan. I.E.C. Chun berhasil melarikan diri, I.E.Tong Chun jatuh ke dalam tangan Suhetong Simbeng. Bapak Suhetong Simbeng diadakan, mereka mengutuk perbuatan I.E.Tong Chun dan si pembunuh gelap Suhong Eng. Rapat meminta kepada Hang Se Sian Ong, agar Beng Cu Suhetong Simbeng itu memberi hukuman yang setimpal kepada kejahatan-kejahatan Suhong Eng dan I.E.Tong Chun, menghukum gantung kepada kedua orang tersebut. Putusan yang tergesa-gesa dapat mengakibatkan buruknya suasana, Hang Le Sian Ong tidak segera menutup sidang itu, dia men-scores persidangan untuk beberapa waktu, meminta kepada publik dan para wakil partai-partai, golongan serta wakil-wakil perkumpulan yang ada di tempat itu mengadakan perembukan. Yang lebih masak, agar dapat memanfaatkan jalan sidang. Tulip Tiong mendekati Hang Le Sian Ong, serta membisiki Ong Cu itu, Beng Cu, Xiang Kuan Wai Tatsu dan Lu I.E.L.M. Tatsu mudah jatuh ke dalam tangan mereka. Hang Le Sian Ong menganggukan kepala. Dia berkata, Chu In Gie Tatsu dan Kenen Penda Tatsu juga berada di dalam bahaya, besar kemungkinan sudah jatuh ke dalam tangan. Komplotan Tukang Beset Kulit Manusia itu. Tatsu berarti Dutal Stimewa. Dari 13 Dutal Stimewa berbaju kuning, 1 di antaranya sudah heksit, 1 adalah Duta baru yang belum mendapat kepercayaan semua orang, 1 sedang melakukan tugas jauh, 2 sudah mati di bawah kekejaman partai Raja Gunung, 2 sudah tertawan, 2 sedang melakukan pengejaran, dan sisanya, hanya 4 orang saja yang boleh dipakai sebagai tenaga kerja. Dutal Stimewa berbaju kuning yang sudah heksit adalah, Duta nomor 4, si Hakim Hitam Ken Cheng Lun. 1 Duta baru adalah I.E.L.I.P. Tiong, tokoh misterius yang baru saja berhasil mencuci diri dari fitnah-fitnah jahat musuhnya. Dia belum mendapat kepercayaan penuh, kecuali Hang Lei Sian Ong dan berapa orang terbatas tokoh yang anti kepada dirinya, terutama anak murid dari 5 partai besar, masih meragukan etikat baik jago muda dari O.E.Y.San P.E. kita. 2 Duta istimewa berbaju kuning yang mati di bawah tanah komplotan Raja Gunung adalah Duta nomor 6, Koan Su Yang dan Duta nomor 9. Pendekar Lampu Besi, Tiat Leng H.W.S.U. Mereka gugur dikala menunaikan tugasnya sebagai penjernih suasana, dikala hendak mengecek kebenaran bahwa I.E.L.I.P. Tiong itu bukan si pembunuh gelap yang asli. Duta istimewa berbaju kuning yang masuk dalam perangkap musuh adalah, Duta nomor 8 Lu I.L.M. dan Duta nomor 7 Siang K.A.N.W.I.E. Duta yang melakukan pengejaran adalah Duta nomor 3 Toan In Peng dan Duta nomor 12 Chu In Gie. Duta nomor 11 Si Pengemis Matu Matu Satu Tok Gan Sin K.A.I. sedang melakukan dinas luar, dia tidak hadir di tempat itu. Di sana hanya ada 5 Duta istimewa berbaju kuning, mereka adalah, Duta nomor 1 O.E.Tai Paiseng, Duta nomor 2 K.O.O.S.M.K.O., Duta nomor 5 Tong Yang Jin Jin, Duta nomor 10 Lam Hei San Jin dan Duta nomor 13 Si Elip Tiong. Tidak sedikit orang otang yang mendukung duduknya Elip Tiong sebagai Duta nomor 13, Hal ini bukan berarti mendapat dukungan penuh, tidak sedikit juga dari mereka yang menolak adanya kejadian itu. Berhubung Hang Le Sian Ong pernah menerima budisi pemuda, kepercayaannya tidak akan luntur lagi. E.Lip Tiong dianggap sebagai orang terdekat, dia mempunyai maksud untuk menjadikan pemuda itu sebagai calon pengganti Beng Cu Suhetong Sim Beng. Apa yang dipikirkan oleh Hang Le Sian Ong tentu menjadi pikiran E.Lip Tiong, mereka mempunyai satu pandangan yang sama. Di saat itu, waktu istirahat telah selesai, sidang dibuka kembali. Hang Le Sian Ong berkata kepada semua orang. Setelah mendapat waktu yang cukup, para wakil dipersilahkan memberi saran baru. Orang pertama yang angkat bicara adalah wakil Siaulim Pai Tiettaisu, kami atas nama Siaulim Pai meminta dengan sangat, agar Suhetong Sim Beng memberi putusan yang tepat, dengan kero menggantung A.I.Tong Chun dan Suhong Eng. Hang Le Sian Ong menganggukan kepala. Tiettaisu selesai mengucapkan suara partai Siaulim Pai, dia kembali ke tempat duduk yang semula. Giliran wakil partai Bu Tong Pai yang mengeluarkan pendapat. Mengingat kedudukan partai kami sebagai korban terbesar dari pembunuhan gelap yang dilakukan oleh Suhong Eng, menimbang pentingnya membina suatu dunia persilatan yang aman dan makmur, mengikuti petunjuk semboyan dan moto Suhetong Sim Beng yang bertekad melenyapkan semua kejahatan-kejahatan, dengan ini, kami, semua anak murid Bu Tong Pai mengajukan suatu tuntutan, yaitu, segera menghukum penjahat-penjahat kali berbesar yang seperti A.I.Tong Chun dan Suhong Eng. Sekian. Demikian suara dari wakil Bu Tong Pai. Beng Cu Suhetong Sim Beng, Hang Le Sian Ong dapat menerima saran itu, dia mempersilahkan wakil tersebut duduk kembali. Demikian seterusnya, para wakil dari partai dan golongan yang bernahung di bawah panji kebesaran Suhetong Sim Beng mengemukakan pendapat mereka. Rata orang itu meminta segera menghukum dua tertuduh. Tidak seorang pun yang bersedia menjadi pembela A.I.Tong Chun dan Suhong Eng. Suara kemarahan umum tidak terkendalikan. Bunuh A.I.Tong Chun Bunuh Suhong Eng gantung A.I.Tong Chun, gantung Suhong Eng. Basmi komplotan pembunuh itu. Beri hukuman yang setimpal kepada mereka. Hutang darah harus dibayar dengan darah pula. Darah lima partai kami tidak boleh dibuang secara percuma. Demikian meluapnya kemarahan para wakil dari partai dan golongan itu, sehingga terjadi sedikit kepanikan di ruang sidang Suhong. Hei Tong Sim Beng. Tok, tok, tok. Hang Le Sian Ong menutup acara perdebatan dan mengetuk palu kebesaran Suhong Sim Beng. Dengan suara yang geram, setelah dia menghembuskan napasnya dalam, Hang Le Sian Ong memberi putusan, bukan maksud Suhye Tong Sim Beng untuk melakukan pembunuhan, demikian kepada kawan seperjuangan, demikian pula terhadap musuh tidak sehaluan. Moto kami menegakkan keadilan dan kebenaran, menciptakan suasana yang tenang dan tentram, serta damai dan kasih di antara sesamanya. Kita tidak dapat membenarkan tindak tanduk partai Raja Gunung, kita tidak membenarkan pembesetan kulit manusia. Kita berhasil menawan dua di antara otak komplotan jahat itu bila mana musuh ini bersedia memisah kebenaran, bersedia diajak kerja saama, bersedia berjalan di satu garis yang sudah ditetapkan oleh Suhye Tong Sim Beng, kita tidak bersedia membunuh mereka. Apa mau dua otak tukang beset kepala manusia ini berkepala batu, mereka tutup mulut tidak bersedia membocorkan komplotan mereka, tidak bersedia membuang tingkah dan perilaku yang sesat. Tentu saja, di antara anak buah saudara atau murid saudara atau sanak famili saudara, atau sahabat baik saudara, dari jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh Suhengeng kepada mereka. Dari dendam saudara, kepada musuh yang tidak bersedia bertobat, kita wajib menarik kesimpulan bersama, yaitu, membunuh segera kepada Aitong Chun dan Suhengeng. Demikian putusan bersama dari Suhye Tong Sim Beng. Sekali lagi publik berteriak, hidup Suhye Tong Sim Beng, hidup Hang Le Sian Ong, hidup Beng Cukita. Hidup keadilan dan kebenaran. Mereka dapat menerima putusan Kong Le Sian Ong. Inilah hati nurani para jago dan pendekar golongan kestria dan lurus. Hang Le Sian Ong menoleh ke arah duta nomor 10 Lam Hei San Jin. Dipersilahkan Lam Hei San Jin membawa dua persakitan dan buatlah persiapan untuk melakukan penggantungan. Pendekar Laut Selatan Lam Hei San Jin segera melaksanakan perintah itu. Dia membawa Aitong Chun dan Suhengeng, langsung dibawa ke pusat lapangan. Setelah diikat keras, dia memandang ke arah mimbar menunggu perintah berikutnya dari Seng Beng Cu. Itu waktu, I Elip Tiong mendekati Hang Le Sian Ong. Beng Cu, katanya. Seng Koan Wietatsu, Lu I Elam Tatsu, Toan In Peng Tatsu dan Chiu In Gye Tatsu masih belum kembali. Aku tahu, jawab Hang Le Sian Ong singkat. I Elip Tiong berkata lagi, Lu I Elam Tatsu sulit meloloskan diri dari kekangan musuh. Lagi Hang Le Sian Ong tidak mengabaikan peringatan itu, dia hanya menganggukan kepalanya, tanpa menoleh ke arah duta istimewa kita yang terbaru. Maksud I Elip Tiong memberi peringatan itu adalah suatu kisikan halus, agar Seng Beng Cu tidak segera memberi keputusan yang terlalu cepat. Hukuman mati kepada Aitong Chun dan Suhengeng mempunyai ekor yang berantai. Duta nomor delapan sudah jatuh ke dalam tangan musuh, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Duta nomor tujuh Siang Kuan Wilie belum tahu, bahwa duta nomor enam Kuan Suheng sudah mati, sedangkan mereka melakukan perjalanan bersama, tentu saja duta nomor kita sudah terjerumus ke dalam tangan musuh, mana dia tahu bahwa duta nomor enam itu adalah duta palsu, itulah jelmaan Aisi Chun. Duta nomor tiga Toan Inpeng dan duta nomor dua belas Chu Inge masih belum kembali dari tugas mereka untuk mengejar Siang Kuan Wilie dan Kuan Suheng palsu. Adanya duta itu di luar lingkungan sidang masih membahayakan jiwa mereka. I Elip Tiong tidak setuju kepada hukuman mati segera, dia tidak berani mengacungkan pendapat itu. Beng Chu, panggil lagi I Elip Tiong perlahan. Kali ini Hang Le Sian Ong menoleh ke arah seng duta baru. Ada apa dia bertanya sikapnya tidak puas, sangat tidak menaruh perhatian. I Elip Tiong mengheianapas Beng Chu, katanya lagi. Bila mana kita membunuh mati kepada I Elip Tiong dan Suhengeng, besar kemungkinan bahwa mereka mengambil langkah yang sama, membunuh mati duta kita yang jatuh ke dalam tangan mereka. Koan Suyang Tatsu dan Tia Teng Hwesho Tatsu sudah mati di bawah tangan mereka, berkata Hang Le Sian Ong. Tapi Lu I Elip Tatsu dan ketiga Tatsu lainnya belum tentu sudah dicelakakan oleh mereka. Untuk melampiaskan kemarahan umum dan untuk membalas dendam atas kematian Koan Suyang dan Tia Teng Hwesho, kita harus segera membunuh kedua orang ini. Hang Le Sian Ong menunjuk ke arah Suhengeng dan Ai Tong Chun. Mereka dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan segera, berkata I Elip Tiong. Maksudmu Seng Beng Cu memandang tokoh ajaib yang pernah menggemparkan kota Tiang An dan seluruh rimba persilatan itu. Bila mana Beng Cu bersedia memperpanjang jalannya hakuman mati, jiwa duta kita yang jatuh ke dalam tangan mereka pun tidak menderita bahaya kematian. Hang Le Sian Ong menolak dengan getas, tidak mungkin. I Elip Hang gagal memberi bujukan, dia kembali ke tempat duduknya, dengan kekecewaan yang tidak terhingga. Pikirnya ternyata ketua Suheng Tong Sim Beng yang didawa-dawakan ini, Kong Le Sian Ong mempunyai pikiran yang cupat. I Elip Tiong berpikir lagi bila aku yang diberi hak untuk mengatasi kesulitan ini, aku tidak segera menghukum kepada dua terdakwa keras itu, aku lebih mementingkan keselamatan jiwa pembantu-pembantuku yang setia, di dalam hal ini, jiwa Lu I Elam sekalian. I Elip Tiong memang berjiwa seorang pemimpin, maka, belasan tahun kemudian, setelah Hang Le Sian Ong meninggal dunia, kedudukan ketua atau Beng Cu Suheng Tong Sim Beng itu jatuh kepadanya. Inilah cerita di lain judul. Pengacara penggantungan kepada dua terhukum jatuh ke tangan duta nomor 10 Lam He San Jin. Terlalu lama Lam He San Jin menunggu perintah Seng Beng Cu, metu Seng Duta nomor 10 itu belum lepas dari gerak grekong Le Sian Ong. Hang Le Sian Ong berhasil menyisihkan I Elip Tiong, kini dia turun dari mimbar, langsung menuju ke arah dua persakitan. Bagaimana bertanya Beng Cu Suheng Tong Sim Beng? A Itong Chun memeramkan metu, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Suheng Eng tidak kalah kepala batu, dengan senyumnya yang memandang rendah, dengan wajah yang tidak gentar untuk menghadapi kematian, dia juga tidak memberi jawaban. Kalian dengar, bujuk Raju lagi Hang Le Sian Ong kepada mereka. Bila mana kalian bersedia menyumbangkan tenaga, bila kalian bersedia menyebut, di mana letak markas besar partai Raja Gunung itu, Aku, Hang Le Sian Ong bersedia membuat pertimbangan. Bujuk ini pun diremahkan juga. A Itong Chun dan Suheng Eng adalah tokoh golongan B dan C tidak mudah untuk mengubah penderian mereka. Baiklah, akhirnya Hang Le Sian Ong menghela nafas. Ku beri waktu lagi satu jam, agar kalian dapat berpikir lebih sempurna. Ketua Perserikatan Suheng Tong Simbeng itu kembali ke tempat duduknya. Para wakil dari partai dan golongan itu menantikan jalannya hukuman gantung dengan penuh kegelisahan. Detik itu seperti berjalan agak lambat dari biasanya. Setengah jam telah dilewatkan. Tiba, Hang Le Sian Ong menoleh ke arah I Elip Tiong. I Elip Tiong Tatsu, dia memanggil ramah. Bagaimana firasatmu tentang pengunduran waktu penggantungan? Metu I Elip Tiong berputar-putar, dia memperlihatkan senyumannya. Tidak menjawab pertanyaan itu. Hang Le Sian Ong sangat puas, ternyata, masih ada orang yang dapat memadai kepintarannya. Dia tidak mengaksa. Kini mengalihkan pandangannya ke arah Ko Semko. K.O. Semko Tatsu, mengapa kau sangat gelalisah? Dia bertanya penuh Yumer. Adakah yang kau sesalkan? Apalagi yang harus ditunggu berkata Ko Semko bersungut-sungut. Duta nomor dua ini menjadi begitu tidak sabaran, cepat naik darah dan uringan. Hang Le Sian Ong memandang ke arah Oetai Paiseng. Oetai Paiseng Tatsu ada lain pendapat. Dia meminta sedikit kesan dari Seng Duta nomor satu itu. Tidak, jawab Oetai Paiseng singkat. Hang Le Sian Ong duduk di tempatnya seperti sediakala, renatanya lurus ke depan. Telip Tiong dapat menangkap maksud tujuan Hang Le Sian Ong, dia memperhatikan di atas awang. Betul saja, tidak lama kemudian, mulai terlihat bintik hitam yang bergerak datang. I Elip Tiong mendekati ketuanya. Beng Cu, dia memanggil perlahan. Utusan yang kau nantilkan sudah datang. Hang Le Sian Ong meirik ke arah delapan penjuru. Di mana dia bertanya girang. Disinilah letak kepintaran Hang Le Sian Ong. Dia tahu benar bahwa di dalam anggauta Suhe Sim Beng masih ada matumatimusuh. Sumetimusuh segala sesuatu gerakan dari kekuatannya tidak lepas dari penilaian Partai Raja Gunung, sengaja dia mengulur waktu, seolah-olah hendak menghukum A Itong Chun dan Suh Hongeng, dengan maksud sebenarnya mengundang utusan perdamaian musuhnya. Dia memperhatikan jalan yang menuju ke arah puncak ngke lau heng. I Elip Tiong telah menduga tepat isi hati seng Beng Cu, dia pernah berhubungan langsung dengan komplotan tukang beset kulit manusia itu. Di dalam perkebunan teh seng leng de chung, dia pernah melihat adanya Raja Wali Besar yang dapat ditunggangi manusia, maka matanya ditujukan ke atas. Dia berhasil. Bintik hitam itu telah datang cepat, itulah seekor burung Raja Wali Raksaksa, dengan penunggangnya seorang berkerudung hitam. Kerudung hitam itu rolah-olah sudah menjadi seragam Partai Raja Gunung. Orang berkerudung hitam di atas punggung burung tidak meninggalkan binatang tunggangannya, dia menghadapi Hang Le Sian Ong dan berkear, meminta perhatian Beng Cu Suhetong Sim Beng. Hang Le Sian Ong mengerahkan tenaga dalamnya, dan memberi jawaban, dipersilahkan tamu Suhetong Sim Beng menghadap langsung. Terima kasih, orang itu menolak. Katakan maksud tujuanmu, aku Hang Le Sian Ong, Beng Cu kita memperkenalkan diri. Hang Le Sian Ong, begitu beranikah kau menghukum gantung murid dan cucu murid Losan Cu kita berkata orang di atas punggung burung Raja Wali Raksaksa itu. Mereka bicara saling sahut, satu di bawah dan satu di atas, dengan burung tunggangan dari utusan Partai Raja Gunung yang terbang bergeser perlahan. Aku tidak mengerti, berkata Hang Le Sian Ong membawakan sikap bodoh. Aku adalah utusan Losan Cu, memperkenalkan orang itu. Atas perintah Losan Cu, kalian dilarang menghukum murid dan cucu muridnya. Seperti apa yang kita sudah maklumi, A Itong Cun adalah murid Losan Cu. Su Hong Eng adalah cucu murid kesayangan ketua Partai Raja Gunung itu. Mengapa tidak mau membuka tutup kerudung hitamu itu bertanya Hang Le Sian Ong kepada seng utusan Partai Raja Gunung. Hang Le Sian Ong, panggil orang itu dengan bahasanya yang kasar. Kedatanganku hanya untuk berunding, bukan memperlihatkan wajah. Malu barangkali? Huh, kedudukanku setaraf dengan apa yang kini kau punya, mengapa harus malu? Mengapa kau tidak mau membuka tutup kerudungmu itu? Atas perintah Losan Cu, kami, semua anggauta Partai Raja Gunung sebelum berhasil mencapai kedudukan yang kokoh dan kuat, belum diperkenakan untuk mempersilahkan wajah asli. Demikian, agar kalian tidak takut terkencing-kencing. Hahaha, Hang Le Sian Ong tertawa. Siapakah Losan Cu itu? Belum waktunya kau tahu siapakah namamu. Tidak perlu kau tahu, bagaimanakah kedudukanmu. Kau menduduki salah satu dari dua belas raja silat golongan putih dan aku juga menduduki salah satu dari dua belas raja silat dari golongan hitam. Ternyata utusan Partai Raja Gunung mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Hang Le Sian Ong berpikir, kemudian mengajukan kecurigaannya. Menurut apa yang ku tahu, di antara raja silat itu, tidak satupun yang tunduk kepada yang lain. Kini kau ditugaskan oleh orang yang menamakan dirinya sebagai Losan Cu itu, mungkinkah si maharaja sesat Ngo Kiat Sin Mawawiyang Hui? Utusan Partai Raja Gunung di atas burung tidak membenarkan jawaban itu. Dia mengajukan pertanyaan lain Hang Le Sian Ong, lupakah kepada kejadian lama? Kejadian apa yang kau maksudkan? Drama Ngo Kiat Sin Mawawiyang Hui dan Ketua Partai OEye San Lai Eim Yang. Eim Yang adalah ayah Ielip Tiong Almarhum. Hang Le Sian Ong menganggukan kepalanya. Inilah yang membingungkan diriku, dia berkata. Seperti apa yang sudah ku ketahui, si maharaja sesat Ngo Kiat Sin Mawawiyang Hui itu sudah mati di bawah pedang Seim Yang, dan, kecuali Ngo Kiat Sin Mawawiyang Hui, siapakah tokoh baru yang dapat menundukkan kalian? Hal ini tidak perlu kau tahu. Baik, berkata Hang Le Sian Ong. Katakanlah maksud kedatanganmu. Demikian perintah Lo San Chu kami, bila mana kau membunuh anak dan cucu muridnya, kami pun membunuh Lui Aulem dan Siang Kuan Wiyie. Hanya ini saja kah pesan katanya? Bukan pesan berikutnya adalah bila mana kau membebaskan mereka. Tanda petik. Orang berkerudung di atas burung itu menunjuk ke arah A Itong Chun dan Su Hongeng. Dan dia meneruskan pembicaraannya, Lo San Chu kami bersedia membebaskan dua duta istimewa berbaju kuning kalian yang berada di tangan kami. Inilah Kera, tukar menukar tawanan perang, tepat. Hang Le Sian Ong tidak segera memberikan jawabannya. Bagaimana bertanya lagi orang itu? Baik, akhirnya Hang Le Sian Ong menganggukan kepala. Di mana kita mengadakan pertukaran orang di puncak gunung Kyo Kiyong San. Aku tidak setuju, Hang Le Sian Ong menolak maksudmu. Letak Kyo Kiyong San terlalu jauh, bukan mustahil kalian menyembunyikan orang di sekitar daerah itu. Saran ini tidak dapat ku terima. Kami lebih setuju bila tawanan ditukar di atas puncak Hang Yang Hong. Orang itu juga tidak dapat menerima saran Hang Le Sian Ong, katanya, puncak Hang Yang Hong terlalu dekat dengan markas kalian. Kami tidak dapat menerima. Kau tidak percaya kepada janji suliai tong imbeng? Haha, orang itu tertawa berkakakan, seperti halnya kalian tidak percaya kepada kami, Partai Raja Gunung juga tidak percaya kepada orang. Partai Raja Gunung mana dapat disamakan dengan penegak keadilan dan kebenaran Suhetong Simbing. Tugasku bukan untuk memperdebatkan persoalan ini, berkata orang berkerudung di atas punggung burung itu. Sifatnya sangat angkuh. Burung Raja Wali Raksasa yang membawanya masih berputar-putar rendah. Hang Le Sian Ong berkata, Maksudmu, letak tempat diganti di telaga Pokkyang, bagaimana? Atas saran ini, Hang Le Sian Ong tidak keberatan. Baik, dia memberi kesanggupan. Bagaimana dengan waktu harinya bertanya lagi orang itu? Besok lusa. Setuju Hang Le Sian Ong harus berlaku tegas dan cepat. Baik, selama tinggal, orang itu menepuk bumbung burung, maka, seng binatang luar biasa mengeluarkan suatu pekikan panjang, menukik lurus ke atas dan terbang meninggalkan puncak ngke lau hang. Sebentar kemudian, burung Raja Wali Raksasa itu sudah menjadi suatu bintik hitam, dan akhirnya tidak terlihat sama sekali. Demikian perundingan itu sudah selesai. Demikian sedikit cerita dari hadirnya A Itong Chun dan Su Hongeng di dalam markas besar Partai Raja Gunung. Cerita ini disambung kembali. I Elip Tiong berhasil tiba di tempat markas besar Partai Raja Gunung, inilah tugasnya yang terberat. Sayang, dia belum tahu pasti, di mana letak tempat ini. Dia didatangkan sebagai-sebagai tawanan saja. I Elip Tiong sedang memeriksa, kalau si Raja Silat Gilasir Ithu dan Raja Silat Siluman Bube Ebeng itu sebagai Raja-Raja Silat yang palsu, tapi diakecewa, mereka adalah Raja Silat-Silat yang asli. Kedudukan jago muda kita seperti telur di ujung tanduk. Setiap saat dapat hancur dan berceceran di tanah. Markas besar Partai Raja Gunung ditempatkan di suatu daerah yang terpencil dan terasing, di sini mereka bebas mengadakan permusyawarahan. I Elip Tiong memperhatikan dua tawanan lainnya, mereka adalah si Iblis Gendut Kengli dan Iblis Kuru Senghian. Kengli dan Enghian adalah anggauta Partai Raja Gunung, mengapa harus bertekuk lutut seperti itu? Orang yang berjasa di dalam penangkapan I Elip Tiong adalah si Raja Silat Buaya Tohit Beng. Kini dia membungkukan setengah badan dan bertanya kepada Ketua Partai Raja Gunung, Lo Sancu, semua jalan darah I Elip Tiong telah dibekukan. Agaknya terlalu lama, perlukah memberi sedikit kebebasan? Bebaskanlah segala totokan yang mengekang dirinya berkata Ketua Partai Raja Gunung itu. Suaranya sangat lemah sekali, seolah-olah orang yang kehilangan tenaga. Hendak kulihat, bagaimana keistimewaannya It Kiam Tin Bulimuye Tawaliasi Elip Tiong yang ternama, dapatkah dia meninggalkan ruang pokk hautong kita tanpa izin? Ruang pokk hautong berarti ruangan macan putih, itulah nama aula markas besar Partai Raja Gunung. Toit Beng menggerak-gerakan jari jemarinya, begitu cepat sekali, tanpa banyak kesulitani, dia telah membebaskan totokan yang mengekang jago kita. I Elip Tiong mendapat kebebasan bergerak, tapi bukan berarti mendapat kebebasan mutlak. Di sana ada belasan jago mandraguna. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk menundukannya. Karena itulah, dia tidak berani banyak berkutik. Kini, arah sinar metu dari balik ke rudung Losancu terarah kepada Kengli dan Enghian. Dua manusia bernyali kecil, bentak Losancu itu. Bagaimana pembelaanmu atas segala tuduhan yang ada? Suara bentakan Losancu dikeraskan sebesar mungkin, poh masih tetap tidak bertenaga, seolah-olah orang yang baru baik dari penyakit berat. Mungkinkah Losancu baru baik sakit? I Elip Tiong sangat memperhatikan persoalan yang sekecil ini, dengan demikian banyak berguna untuk pemecahan Partai Raja Gunung di kemudian hari. Tuduhan yang dinyatakan kepada Kengli dan Enghian adalah berhianat kepada Partai dan bersekongkol kepada musuh, bernyali kecil, melarikan diri dari tugas yang Partai berikan kepada mereka. Di masa mudanya, Kengli dan Enghian pernah dibabak belurkan oleh kakek guru I Elip Tiong. Itu waktu, nama sepasang iblis gendut dan kurus sudah menjadi buah tutur orang. Anak kecil pun segera berhenti menangis, manakala nama Kengli, Enghian atau julukan mereka disebut. Dari kejadian ini sudah menjadi bukti yang nyata dan gamblang, betapa seramnya dua tokoh silat ganas tersebut. Jali dunia Kang Ong telah diciotkan sepasang iblis gendut dan kurus Kengli Enghian. Walaupun demikian, pertemuan Kengli dan Enghian dengan Raja Silat Suci Hang Hian Leng berakhir dengan suatu drama yang mengenaskan, dengan kepala bercucuran darah sepasang iblis itu bertobat seribu ampun, dengan janji mengasingkan diri dan tidak melakukan keganasan lagi. Manakala dia tidak menepati janji itu, mereka akan menggorok leher sendiri. Demikian Raja Silat Suci Hang Hian Leng memberikan pengampunannya. Raja Silat Suci Hang Hian Leng adalah guru duta istimewa nomor 4 Keng Ceng Lun. Keng Ceng Lun adalah guru jago muda kita I Elip Tiong. Itulah kakek guru I Elip Tiong. Dikala I Elip Tiong menderita fitnah tidak terlepaskan, Suhetong Simbeng telah memberikan putusan nekat dengan menghukum pancung jago muda itu. Dengan tuduhan melakukan pembunuhan kepada anak murid lima partai besar. Orang yang mendapat tugas sebagai Al Khojo adalah Keng Ceng Lun. Di sini letak kesulitan Keng Ceng Lun demi keadilan dan kebenaran, demi tugas dan demi jabatan yang dipikul olehnya, dia wajib menghukum murid sendiri. Tingkah laku dan pribadi I Elip Tiong telah diketahui benar. Dia tidak percaya, bila mana seng murid sampai mau melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu membunuh secara membabi buta kepada setiap anak murid dari lima partai besar yang dijumpa olehnya. Hubungan guru dan murid itu bukan hubungan biasa, hukuman keluarga ini wajib memaksa dia melepaskan I Elip Tiong. Keng Ceng Lun mengambil putusan nekat. Dia melanggar disiplin dan memberi kebabasan kepada muridnya. Dia melanggar sumpahnya sendiri. Karena itu, dia melepaskan jabatan sebagai Duta Stimewa berbaju kuning dari gerakan Suhetong Simbing. Hal ini dilakukannya segera. Dikala meninggalkan Gunung Lusan, Duta No. 8 Lu I El Lem hampir mengalami hari naas, hampir merasakan pembesetan kulit manusia. Orang yang menjadi beceking dari komplotan pembesetan kulit manusia adalah Keng Li dan Eng Hian. Hanya menggunakan gertak sambal, dengan memperlihatkan tipu Raja Silat Suci Hang Hian Leng, Keng Ceng Lun berhasil mengusir Keng Li dan Eng Hian. Mencegah kematian. Lu I El Lem. Keng Li dan Eng Hian melarikan diri, mereka masih takut kepada sumpah janji yang pernah diucapkan kepada Hang Hian Leng. Demikian mereka meninggalkan tugas yang Lusan Chu berikan kepadanya. Cerita pendek di atas adalah kupasan dari kejadian lama, mengapa sampai terjadi tuduhan kepada sepasang iblis gendut dan kurus itu. Tuduhan berhianat kepada partai, bersekongkol dengan musuh, bernyali kecil dan melarikan diri dari tugas terlalu berat. Lusan Chu memberi kesempatan kepada mereka untuk membuat pembalasan. Untuk mengikuti gambaran yang lebih jelas lagi, para pembaca lebih baik meneliti buku silat di bagian depan dengan judul nama Pembunuh Gelap. Iblis gendut Keng Li membuat pemelaan lisan, Lusan Chu harap menjadi maklum, kami pernah berjanji dengan sumpah berat, tidak berjalan kembali di dalam rimba persilatan. Hal ini telah kami beritahu kepada Lusan Chu, sebelum kami menjadi anggauta partai Raja Gunung. Iblis Kuru Seng Hian juga membela diri katanya, Lusan Chu maklum, setiap orang wajib memegang janji, apalagi sumpah yang tidak boleh diingkari, dimisalkan orang yang tampil di hari itu bukan murid Hang Hian Leng, matip pun, kami tidak akan melarikan diri. Dengan pembelaan-pembelaan yang seperti itu, seolah-olah, sepasang iblis gendut dan Kuru sangat memegang janji dan sumpah mereka. Di depan Hang Hian Leng, mereka pernah bersumpah untuk tidak menginjakan kakinya lagi ke dalam dunia persilatan. Kenyataan tidaklah demikian, mereka telah memasuki anggota partai Raja Gunung dan membantu usaha-usaha pembesetan kulit manusia. Inilah suatu pelanggaran. Untuk mencuci diri sendiri, mereka masih hendak menyangkal kepada kenyataan. Tentu saja dari halasan yang Siali Chu untuk diterima. Terdengar Lusan Chu yang mengeluarkan suara dari hidung, seperti inikah pembelaan kalian? Sepasang iblis gendut dan Kuru saling pandang, alasan apalagi yang dapat dikemukakan? Mereka tidak mempunyai alasan-alasan yang lebih baik dari alasan tadi. Kami meminta pengampunan Lusan Chu, demikian kedua orang itu bertekuk lutut kembali. Suaranya menjadi tidak lancar. Sebagai seorang pemimpin dari partai besar, Lusan Chu wajib memiliki kewibawaannya, memberi pengampunan kepada sepasang iblis gendut dan kurus berarti menanam bibit ketidakpuasan, memberi alasan bagi mereka yang melanggar disiplin partai Raja Gunung. Terlihat orang berkerudung itu memandang seluruh anak buahnya, kemudian berteriak keras, di mana ketua Dewan Mahkamah Agung kita, seseorang berjenggot panjang, berkumis putih dengan matanya sepasang tidak disertai alis, sepintas lalu, kelihatannya sangat lucu. Dia tampil ke muka, segera dia memberi hormat. Toan Biye selalu siap di tempat pos kedudukan yang ada. Orang tua tidak beralis adalah ketua Mahkamah Agung dari partai Raja Gunung namanya Toan Biye. Lo Sanchu berkata kepadanya, bagaimana hukuman kepada Anggauta yang lari dari dinas tugasnya? Ketua Mahkamah Agung Toan Biye memberikan jawabannya yang sangat hormat, hukuman kepada Anggauta kita yang melarikan diri-diri tugas yang diberikan kepadanya adalah, bertanding dengan harimau di kandang seng binatang. Orang persakitan segera bebas dari tuduhan, bila mana dia berhasil mengalahkan seng lawan. Dengar bertanya Lo Sanchu kepada Kengli dan Enghian. Kalian masih mempunyai kesempatan memeladiri, bila mana dapat mengalahkan binatang itu. Berusahalah sedapat mungkin. Kemudian, ketua partai Raja Gunung itu mengeluarkan perintah, segera jalankan hukuman. Ketua Mahkamah Agung Toan Biye disertai dengan empat laki berbadan tegap, berjalan mendekati Kengli dan Enghian. Mereka hendak membawa dua orang persakitan itu ke arah kandang harimau. Lebih takut dari menghadapi dunia kiamat, wajah sepasang iblis gendut kurus berkeringat keras, menggigil dingin, keringat sebesar kacang kedelai berjatuhan di tanah. Lo Sanchu meninggalkan bangku kebesarannya, memandang Aipek Cun dan berkata Aipek Cun, tutup kembali sepasang metu ielip tiong dan ajak dia ke tempat hukuman kandang harimau. Perintah itu segera dijalankan. Untuk mencegah terjadinya pecah rahasia markas besar mereka, orang tawanan partai Raja Gunung patut mendapat tutupan metu gelap. Aipek Cun mendekati ielip tiong, diawir-awirkannya kain penutup metu yang berwarna hitam itu, dengan suara yang tidak enak didengar, dia mengeluarkan ejekan, hayo kemari. Jangan mencoba untuk melarikan diri ya. Di dalam keadaan yang seperti itu mungkinkah ielip tiong dapat melarikan diri? Di bawah pengawasan yang sangat ketat, di bawah giringan jago kelas istimewa, melarikan diri adalah suatu perbuatan yang sangat bodoh. Ielip tiong maju ke depan dengan tenang membalikan badan, membiarkan Aipek Cun menutup kembali sepasang matanya. Langsung maju ke depan, Aipek Cun memberi perintah. Dan taatilah segala perintahku. Ielip tiong mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Dia berjalan dengan tenang. Untuk menghilangkan kecanggungan suasana yang seperti itu, di tengah jalan ia berkata, Lutongki bagaimana kau bahwa aku mengikuti di belakang dirimu? Aipek Cun tertawa dengan dingin dia berkata, tidak perlu bohong kepadamu, terus terang ku katakan, bahwa aku tidak tahu bahwa kau mempunyai nyali begitu besar membayangi aku, sehingga di tempat yang terakhir. Bagaimana mereka mengetahui penyamaranku bertanya lagi Ielip tiong. Mudah saja, aku tidak tahu bakal dibayangi olehmu. Tapi kewaspadaanku terhadap sesuatu yang merugikan golongan, belum pernah dan tidak pernah lepas. Perhitunganku bukan mustahil terjadi, karena itu, setiap tiba di tempat pos-pos tertentu, aku memberitahu kepada mereka, agar markas besar kami tetap terpelihara rahasia. Demikianlah mereka mencurigai mu. Ini yang dinamakan rusa yang diburu, harimau di belakangmu. Hebat, Ielip tiong memberikan pujian kau memang seorang pandai yang cukup kuat untuk dijadikan tandingan. Hahaha. Aipek Cun tertawa puas. Dengan dituntun oleh Aipek Cun, Ielip tiong diajak ke tempat kandang harimau. Berjalan lagi di antara lima puluh langkahan, Aipek Cun terhenti. Terdengar suara gerendel dibuka, seperti memasuki ruangan terkunci kuat. Hati Ielip tiong berdebar keras. Awas, Aipek Cun memberi peringatan. Jalan mulai menurun ke arah bawah. Kau harus berhati-hati melangkah jangan sampai jatuh. Ielip tiong dituntun memasuki tangga batu yang menurun. Satu, dua, tiga, empat, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Pepat empat puluh baru undakan, jalan mulai mendatar kembali. Lo tongki berkata Ielip tiong. Aku telah mencium bau yang sangat tanyir. Tentu kita telah tiba di tempat tujuan. Betul jawab Aipek Cun sangat singkat. Seret. Kain hitam penutup mati sudah ditaruh. Ielip tiong mendapat kebebasan melihat pemandangan di tempat itu. Dia telah berada di depan sebuah harna yang berbentuk bulat. Relur, dengan diameter pendek puluhan dan diameter panjang seratus meter, kurang lebih demikian, bentuk arna dilingkari oleh tembok tinggi, di sekeliling tempat itu terdapat banyak tempat duduk. Ielip tiong berada di depan salah satu dari tempat duduk itu. Inilah arna pertandingan binatang di jaman kuno. Memandang pusat arna, Ielip tiong mengeluarkan keluhan napas dingin. Di sana, di bawah kaki Ielip tiong, bertiarap seekor harimau belang, rata membawakan sikap mereka yang siap menyerang. Sembilan ekor harimau belang itu, dengan sepasang kaki mereka, setelah menyaksikan kedatangannya serombongan yang bukan dari golongan hewan, itulah para ongota partai Raja Gunung. Setelah memberi pancaran sinar metuh yang sangat bermusuhan, para binatang buas itu mulai mengorek-ngorek tarah. Debu mengulak di tempat itu. Iringan losan cu sudah berada di keliling arna, masing sudah mengambil tempat duduk. Sepasang iblis gendut dan kurus, kengli dan enghian juga sudah berada di tempat itu. Auman harimau belang bergema di seluruh harna lapangan tersebut. Ketua Mahkamah Agung Toan B.E. beserta anggautannya sudah membuka sebuah pintu rahasia dan mendorong dua orang pesakitannya. Kengli dan enghian hendak menolak pelaksanaan yang seperti itu, tapi mereka tidak berdaya sama sekali, kedua tangan dan kaki mereka berada di dalam keadaan terikat, tidak dapat berkutik sama sekah. Sebelum menutup pintu rahasia yang menuju ke arah arna harimau belang itu, Toan B.E. memutuskan ikatan kaki kengli dan enghian. Hal ini pun tidak banyak membantu kedua iblis tersebut, dengan sepasang tangan terpelikung ke belakang, dengan tali yang kokoh dan kuat mengekang kebebasan sepasang tangan itu mungkinkah dapat menandingi sembilan ekor harimau yang ganas? Dilihat sepintas lalu, sembilan ekor harimau belang itu sudah lama tidak diberikan makanan, maka rasa rangsangannya kepada bau nafas manusia sangat tajam sekali, pintu rahasia untuk melepas dua orang tawanan agak tersembunyi, toh mereka mengalihkan pandangan matanya ke arah tempat ini, hidungnya diendus-endus, seolah-olah hendak mencari tempat yang tepat. Kengli dan enghian menahan nafas mereka, sedapat mungkin tidak terendus oleh binatang ahli makan manusia itu. I. Elip Tiong diberi kesempatan untuk menonton pertandingan besar, dua orang manusia yang berada di dalam keadaan tangan terikat, diberi kewajiban bertanding dengan sembilan ekor macan ganas yang sudah lama lapar. Inilah suatu ketidakadilan. Betul jago muda kita tidak dapat menahan amarah, dia mengadakan protesnya, dengan suara yang keras, dia berteriak, tidak adil. Tidak adil. Tanda petik. Lo Sanju memandang ke arah si perauda, dengan suaranya yang tidak bertenaga besar itu, dia mengajukan pertanyaan, apa yang kau maksudkan tidak adil itu? I. Elip Tiong memberikan jawaban, suaranya masih gagah, tidak adil sangat tidak adil sekali. Dua lawan sembilan inilah ketidakadilan. Tangan mereka ditelikung ke belakang. Ini pun tidak adil, mereka tidak diberi kesempatan bergerak. Dengan sepasang tangan terikat seperti itu, mungkinkah dapat menandingi sembilan ekor binatang kurang ajarmu? I. Elip Tiong, berkata Lo Sanju sabar kau terlalu meremahkan ilmu kepandayan sepasang iblis gendut dan kurus yang pernah menggemparkan rimba persilatan. Aku cukup tahu, sampai di mana keganasan harimau yang berada di dalam keadaan lapar. Karena aku pernah mengalami kejadian yang seperti ini, berkata I. Elip Tiong, dia tidak mau menarik kembali protesnya yang sudah diproklamirkan. Mereka masih mempunyai sepasang kaki bebas, bukan? Berkata si Lo Sanju. Kaki si iblis gendut dan iblis kurus hanya dapat digunakan untuk melarikan diri, berkata I. Elip Tiong. Tidak ada yang melarang mereka untuk menyepak harimau itu, I. Elip Tiong bungkam. Lo Sanju berkata lagi, apalagi, mengingat keadaan posisi kedudukan sepasang iblis gendut dan kurus itu, mereka bukanlah kawanmu. Tidak guna kau membela atau menjadi wakil berteriak ketidakadilan. Perdebatan itu dicetuskan bila mana perlu, dan disimpan dalam, bila mana tidak perlu. Putusan Lo Sanju tidak bisa diganggu-gugat, karena itulah, tiada guna I. Elip Tiong meneruskan perdebatannya. Hidung binatang buas itu lebih tajam daripada hidung manusia, sebentar kemudian, harimau belang mulai merayap ke arah dua mangsanya. Iblis kurus Seng Hian mendekap di tempat gelap, tidak berani menghadapi kenyataan yang seperti itu. Iblis gendut Keng Li memandang ke arah Lo Sanju, karena menganggap dirinya sangat berjasa di dalam partai Raja Gunung, dia masih mengharapkan pengampunan dari ketua partai tersebut. Harapan lain sudah tidak ada, dia berteriak, Lo Sanju. Inilah penyakit bagi dirinya. Sembilan ekor harimau itu tidak pernah mengadakan pelian kepada mangsa-mangsa mereka. Tapi, mereka lebih senang dan lebih tertarik kepada benda yang dapat bergerak atau dapat berteriak. Iblis kuru Seng Hian diam. Mendekam, ini tidak menarik perhatian. Seng Iblis gendut Keng Li berkear, membuka suaranya yang lebar, tentu saja lebih menarik perhatian. Secara serentak, binatang itu menerjang kepadanya. Kecepatan binatang-binatang buas ini sangat mengejutkan. Keng Li berteriak seram, tubuhnya mencelat tinggi, dengan kerus seperti ini, dia menghindari terkaman. Sungguh sayang kedua tangannya tidak mempunyai kebebasan, maka dia tidak bisa membunuh atau melukai dari binatang-binatang itu. Setelah mencelat tinggi, dia menginjakan kaki di tempat lain, dikala jatuh, hampir diangus ruk ke depan. Di saat itu, harimau-harimau belangsudali membalikan badan mereka, tetap mengincar mangsanya. Keadaan keng Li begitu menyeramkan. Ternyata, seseorang yang berlompat atau berlari, mereka perlu mengadakan keseimbangan badan dan untuk mempertahankan adanya keseimbangan badan ini, adanya sepasang tangan sangat perlu sekali. Alat yang dapat digunakan mengimbangi kestabilan badan itu berada di dalam keadaan terikat, tentu saja kekuatan gerak keng Li banyak terganggu. Hampir dia sulit bergerak lagi. Empat ekor macan belang menterang ke arah keng Li. Si iblis gendut halus bergulingan lebih dahulu, setelah itu dia melejit jauh, betapa gesitnya dia bergerak, masih kalah gesit dengan gerakan bersama dari empat ekor harimau belang itu. Salah seekor jari-jari kuku tajam dan seng binatang buas membuat goresan luka yang cukup berat. Darah merah munkrat di tanah. Keng Li meringis dan lari lagi. Bau darah semakin mengganaskan para binatang liar, serangan para harimau belang semakin gencar. Dari sembilan ekor harimau belang yang dikurung dalam arna. Pertandingan maut tersebut, empat menyerang Keng Li dan lima di antaranya masih mengendus-endus bau lain yang belum dicapai oleh mereka. Eng Hian mendekap dan menyudutkan dirinya seperti itu, tidak berani dia bernapas ini sangat menguntungkan dirinya. Maka, untuk beberapa waktu saja, dia dapat bebas dari gangguan para hewan liar itu. Bau amis darah Keng Li lebih keras dari bau pernapasan dan keringat Eng Hian. Au Unggi Au Ungge Au Ungge Kelima ekor itu berganti arah, meninggalkan Eng Hian dan menerkam ke arah Keng Li. Celakalah kedudukan si iblis gendut Keng Li itu. Hanya menghadapi empat ekor saja sudah kewalahan, apalagi disergap sekaligus, bagaimana dia dapat mempertahankan diri. Keng Li berlompat, bergulingan di tanah dan berlari keras, toh tidak berhasil menghindari macan yang datang dari sembilan penjuru angin. Terdengar satu jeritan panjang yang menyayatkan hati, dua ekor harimau belang berhasil menerkam manusia gendut tersebut. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Disusul oleh binatang lainnya, sembilan ekor harimau membagi-bagi rejeki, mereka menyobek-nyobek dan menyayat-nyayat daging beserta isi dalam Keng Li. Demikian, tamatlah riwayat hidupnya orang yang tidak memegang janji. Daging itu berceceran di sekitar tempat arena lapangan pertandingan maut. Suatu pemandangan yang cukup membangunkan bulu tengkuk. Terdengar suara kunyahan tulang yang gemeretuk, sembilan ekor harimau itu mulai menggigit talang tubuh dan batok kepala. Leblis gendut Keng Li. Suatu bukti yang nyata sekali, bagaimana akibatnya seseorang yang sangat senang kepada pembesetan kulit manusia. Keng Li yang sudah berulang kali, mungkin ratusan atau ribuan korban yang mati di bawah tangannya, dia harus mati di bawah kekejamannya binatang peliharaan si Raja Gunung. Tidak seorang pun yang menyayangkan kejadian itu, mengingat kekejaman sepasang Leblis gendut dan kurus di dalam rimba perpersilatan. Kematian yang sudah seharusnya. Pada suatu hari, setiap manusia hidup wajib meninggalkan badan kasarnya. Inilah yang dinamakan kematian. Tidak semua kematian orang itu sama, ada yang meninggalkan kesan baik dan dikenang orang. Ada juga yang mendapat caci maki dan dibenci, didendam lawan. Kematian Keng Li tidak perlu disayangkan juga tidak perlu dibuat urusan. Yang kurang menyedapkan adalah, kebuasan para binatang yang sangat keterlaluan itu. Bukan saja sembilan ekor harimau belang yang buas-buas itu patut dicela. Para pemelihara Al-Kojo-Al-Kojo itu pun tidak mempunyai rasa simpatik. Mereka turut membunuh secara tidak langsung. Otak dari terjadinya pembunuhan seperti ini adalah si Raja Gunung Losancu. Dendam Ielip Tiong kepada Losancu semakin besar. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Ipek Cun selalu mendampingi pemuda itu, melihat gerakan yang kurang baik dari Ielip Tiong, dia menekan pundak pemuda kita. Katanya, duduklah biar tenang. Mungkinkah Ielip Tiong dapat duduk tenang? Sedari tadi, dia sedang berusaha, bagaimana menggagalkan usaha pembesetan kulit dan daging, serta penggergagotan tulang manusia yang seperti itu. Dia tidak berhasil menemukan care yang terbaik. Manakala darah muda dari sesuatu generasi yang baru menampilkan dirinya bergolak, maka terjadilah sesuatu kekuatan hebat yang tidak terlihat. Ielip Tiong tertahan duduk, tapi secepat itu pula, dia sudah lompat, menerjunkan dirinya ke dalam arna pertandingan maut, langsung menghampiri iblis Kuru Seng Hian. Dia harus mencegah terulangnya kembali drama pembunuhan terkejam, sebelum para harimau itu selesai menggegares daging dan tulang kengli. Hei, tanda petik. Eh, tanda petik. Apa yang hendak dilakukan olehnya? Di atas panggung arna pertandingan maut itu, terdengar teriakan kaget dari orang Partai Raja Gunung. Mereka tidak mengerti, mengapa Ielip Tiong mau melakukan pekerjaan nekat itu. Kejadian yang berada di luar dugaan semua orang, juga berada di luar dengan Losan Chu dan Aipek Chun. Rata-rata mereka bangkit dari tempat duduknya, untuk melihat dengan terlebih jelas lagi, bagaimana dan apa yang Ielip Tiong lakukan di dalam arna binatang-binatang buas itu. Aipek Chun mendapat tugas menjaga Ielip Tiong, kini dia kehilangan orang tawanannya, inilah suatu kelalaian. Mengingat peraturan-peraturan dari Sang Guru yang sangat keras, dia sudah siap terjun ke bawah, menangkap Ielip Tiong kembali. Losan Chu tahu akan maksud yang dikandung oleh murid itu. Cepat-cepat ga mencegah, Aipek Chun, tidak perlu. Inilah suatu pengampunan bagi Aipek Chun. Dia kembali berdiri tenang, memandang bayangan Ielip Tiong yang menuju ke arah Enghian. Losan Chu mengeluarkan ocehan seorang diri, kita dapat menonton pertandingan yang lebih seru dan lebih hebat. Itu waktu, daging kengli boleh dikata sudah berpindah ke dalam perut-perut sembilan ekor harimau melang. Tidak ada lagi rejeki yang harus dibagi. Tapi para binatang buas itu belum puas, mereka tidak kenyang dengan gumpulan daging kengli saja, jumlah mereka cukup banyak, sembilan jiwa, dan santapan itu hanya satu saja, tentu kurang menyenangkan. Beberapa ekor sudah mulai mencari jejak iblis kurus Enghian yang belum ditemukan. Enghian tidak mungkin tidak mengeluarkan napas, dan keringat yang mengetel jatuh seperti lokomotif beruap itu membawa bau manusia yang merangsang. Tiga harimau sudah mendekati lagi. Di saat itu, I Elip Tiong juga sudah tiba. Mendampingi Enghian. Bau manusia bertambah keras. Bayangan I Elip Tiong tertera jelas lima ekor harimau mendekati mereka. I Elip Tiong masih bebas merdeka, totokan-totokan jalan darah yang dilakukan oleh si Raja Buaya Tohit Beng kepadanya telah dibebaskan kembali, sepasang kaki dan sepasang tangannya dapat digunakan, karena itu, dia berani memasuki gelanggang pertandingan manusia dan harimau. Seekor harimau mendekati jago kita, langsung menerkam dan menubruk. I Elip Tiong mengendekan pundak, bergeser ke samping, hanya sedikit, tapi cukup untuk mengelakkan serangan binatang itu, cepat sekali, tangannya diraihkan, di saat itu, tubuh harimau belang lewat di sisi, tangan itu membidik tepat, berhasil menangkap ekor dari si ganas. Wing Buck I Elip Tiong membanting dan melempar binatang tidak beradab itu. Begitu kebetulan, jatuhnya harimau yang dilempar oleh jago muda ini, tepat mengenai lantai arna pertandingan, saking kerasnya tenaga yang I Elip Tiong kerahkan, tidak ampun lagi, kepala itu hancur dan remuk, dengan isi otak berceceran, tamalah jiwanya sang binatang. Di lain pihak, I Elip Tiong sudah menampar tiga harimau belang lainnya. Tangan si pemuda begitu gesip, dengan kera yang sama, dia menangkap buntut harimau yang agak lengah, pelemparan yang kedua ini lebih cepat lagi, dijatuhkannya di depan kaki, sebelum dia melepaskan ekor binatang itu, si kepala belang sudah remuk di tanah. Dua ekor sekali tepuk. I Elip Tiong melepaskan ekor korbannya. Hampir para penonton bertepuk sorak, bila tidak teringat, bahwa I Elip Tiong itu adalah orang tawanan mereka. Betul-betul I Elip Tiong menggagai arna pertandingan, tidak seekor lagi pun dari sisa harimau belang itu yang berani mendekatinya. Rata-rata, mereka sedang berpikir, seorang manusia kah yang satu ini? Mengapa mempunyai kehebatan yang menyeramkan? Dengungan marah dari tujuh ekor harimau belang itu berkumandang keras. Ketua Partai Raja Gunung Losancu mengeluarkan suara yang sangat menghina, I Elip Tiong, hanya bisa membunuh mereka secara bergilir itu saja kah ilmu kepandaianmu? Dan tujuh ekor harimau belang yang masih ada, dua menubruk ke arah I Elip Tiong, lima menerkam ke arah Iblis Kuru Seng Hian. I Elip Tiong tidak berlaku sungkan, dia juga bergerak kecepatannya tidak kalah dari kecepatan moong-moong belang yang besar itu. Dengan satu suara raungan yang memekatkan telinga, dia bergerak maju, dengan demikian, dia berada di tengah-tengah tujuh ekor binatang buas yang hendak melakukan terjangan. Lagi langkah yang mengejutkan semua penonton, bukan para anggauta Partai Raja Gunung saja yang terkejut, tujuh ekor harimau belang itu pun tercengang karenanya, mereka lebih bingung, mahluk dari manakah yang mempunyai sifat suara seperti ini? Ternyata, suara gerungan I Elip Tiong itu melebih kekerasannya auman para binatang belang. Karena itu, mereka ragu meneruskan tubrukannya. Inilah kesempatan, inilah yang I Elip Tiong harapkan. Sepuluh jarinya memain lancar, menyerang tujuh ekor macan belang. Berbarengan pada serangan I Elip Tiong itu, tujuh ekor macan belang menubruk ke arahnya. Terdengar suara peletak, peletak yang seperti petasan, pertarungan sengit itu segera terhenti tujuh ekor harimau belang saling bergelimpangan, mereka jatuh dikeliling I Elip Tiong. Jago kita memperlihatkan senyuman ewahnya, di dalam satu gebrakan dia menjatuhkan tujuh ekor binatang buas. Inilah suatu jawaban atas cemohan Losansu yang berani memandang rendah kepada dirinya. Tujuh ekor macan berserakan di tanah lapangan, tidak seekor pun yang mati, mereka masih menggeliat perlahan-lahan, ketujuh binatang itu merayap bangun kembali. Yang aneh, satu persatu pula, mereka nguyung dan ngusruk di tempat yang semula. Serangan I Elip Tiong tepat mengenai kunci kelemahan para binatang itu, masing-masing patah kuku kaki depan, tanpa adanya kuku ganas itu, mana mungkin mereka bangkit berjalan? Masih ada dua ekor yang agak gagah, mereka lompat maju maksudnya menerkam kepada musuhnya, tapi tidak berhasil, rasa sakit yang tidak terhingga memaksa kedua binatang belang itu terjerembap jatuh. Dan demikianlah, tujuh ekor binatang belang dikalahkan. I Elip Tiong menunggu dengan tenang, tidak seekor pun yang dapat berlaku ganas lagi. Tidak seekor harimau pun yang menyerang dirinya. Iblis Kuru Seng Hian tertolong dari kematian di Gagares Mong. Semua penonton di atas sarnap pertandingau itu memperlihatkan sikap mereka yang memandang tinggi. Rata memberi salut tidak terlihat. Ini dapat dibuktikan dari sinar mati mereka yang bercahaya lain. Perlahan-lahan, Lo Sancho bangkit dari tempat duduknya, kepada I Elip Tiong. Dia berkata, I Elip Tiong, kau menang, kini kau boleh lompat naik. I Elip Tiong tidak segera menjalani perintah itu, dengan menudingkan jarinya kepada si Iblis Kuru Seng Hian. Jago muda kita berkata, bagaimana dengan anak buahmu yang sudah bebas dari serangan ujian macan belamu ini? Dia tidak mempunyai sangkut paut dengan dirimu, berkata Lo Sancho dingin. I Elip Tiong berkata, bisakah kau menerima sedikit saranku kau hendak meminta pengampunan untuk dirinya bertanya. Seng Ketua Partai Raja Gunung. Bukan, berkata I Elip Tiong menggoyangkan kepala. Harapanku adalah, janganlah melakukan sesuatu yang berada di luar batas peri kemanusiaan. Hanya itu saja kah permintaanmu? Betul, I Elip Tiong menganggukkan kepala. Hahaha, kau belum pernah menyaksikan adegan yang luar biasa tentunya. Adegan-adegan yang luar biasa seperti manusia yang dicicil oleh para binatang buas, bukankah suatu pekerjaan mulia? Aku belum pernah melakukan pekerjaan yang mulia, berkata Seng Lo Sancho. Lo Sancho, I Elip Tiong menggunakan panggilan lazim itu. Kau dapat menyatukan dua belas raja silat dari golongan sesat yang berpandangan metu di atas jidat, ini satu bukti bahwa kau memiliki kewibawaan yang cukup sempurna. Bila mana kau dapat menggunakan kewibawaan itu secara baik, tentu suatu hadiah bagi umat manusia umumnya, tokoh rimba persilatan khususnya. Hahaha, ketua partai Raja Gunung tertawa. Para anggauta partai sesat itu mulai membuat persiapan, apa yang I Elip Tiong perlihatkan di depan Seng Ketua adalah suatu tindakan yang sembrono, belum pernah Lo Sancho mereka mendapat teguran pedas yang seperti itu. Bila mana Seng pemimpin naik darah, jiwa I Elip Tiong akan mengalami siksaan yang lebih hebat dari apa yang sudah dialami oleh si iblis gendut kengli. Mereka menunggu perkembangan berikutnya dari kekurang ajaran I Elip Tiong. Di luar dugaan, setelah Seng Lo Sancho tertawa setian lama, dia tidak menjadi marah. Dengan suaranya yang perlahan, ketua partai itu berkata, I Elip Tiong, kau adalah orang pertama yang berani. Memaki diriku, memang luar biasa sungguh luar biasa. I Elip Tiong mengunci pembicaraan mereka, katanya, bagaimana putusan Lo Sancho kepada persakitan yang ini? Dia menunjuk ke arah si iblis kuru Seng Hian. Sekali lagi dia meminta ketegasan. Lo Sancho menganggukan kepala dia menoleh ke arah murid-muridnya, dan berkata kepada A.I.C. Chun, A.I.C. Chun, beri kesenangan kepada Seng Hian. A.I.C. Chun menganggukan kepala, dia lompat turun ke arna pertandingan gulat manusia dan binatang itu kemudian mendekati si iblis kuru Seng Hian. Eng Hian, dia memanggil. Kemari. Seng iblis kuru Seng Hian tidak segera mentaati panggilan itu, dia berteriak kepada I Elip Tiong. I Elip Tiong, ku beritahu sesuatu rahasia besar, orang berkerudung yang menamakan dirinya sebagai Lo Sancho itu adalah jemaannya. Secepat itu pula, A.I.C. Chun sudah menggerakkan tangan, memukul ke arah Eng Hian, maka. Praak. Batok kepala orang. Persakitan itu hancur remuk. A.A.A.A.A.A.A.A.A. I Elip Tiong menghela nafas panjang. Hektometer terdengar suara Lo Sancho bicara. I Elip Tiong, rencanamu untuk mengelahawi rahasia ini mengalami kegagalan lagi. Eng Hian hendak membongkar rahasia kemisteriusan Seng Lo Sancho, tapi dia tidak berhasil. Tangan maut A.I.C. Chun telah bergoyang lebih cepat dan mengambil jiwa Seng rekan perjuangan di dalam usaha pembesetan kulit manusia. I Elip Tiong, berkata lagi Lo Sancho itu. Jangan kau mencoba kagi melakukan sesuatu yang dapat mempercepat kematianmu. Hentikanlah usahamu yang tidak mungkin berhasil itu. Lo Sancho, berkata I Elip Tiong. Kesalahan sepasang iblis gendut dan kurus belum tentu harus menerima kematian mereka. Tapi, kau berlaku terlalu kejam, tentu saja dapat menjangkitkan ketidakpuasan orang. Adanya mereka yang hendak membuka rahasia, inilah suatu yang menjadi buah jasad timbal balik dari perbuatanmu itu. Hihihi, hihihi, Lo Sancho tertawa terkekeh-kekeh, tetap tidak bersemangat, kurang tenaga dalam. Bagaimana penilaianmu kepada muridku yang ini? Dia mengartikan I Si Chu. Dari keempat murid Lo Sancho, para keluarga I yang terdiri dari I Tong Chun, I Si Chun, I Lem Chun dan I Pek Chun itu. I Elip Tiong telah belajar kenal dengan tiga di antaranya, dan kini dia dapat menyaksikan kecepatan tangan I Si Chun. Memang tidak dapat dicelak. Tapi I Elip Tiong tidak gentar untuk menghadapi kematian. Dia berkata, jangan terlalu cepat menjadi besar kepala, suatu hari, aku pasti dapat menempur kalian. Hahaha, di alam baka barang kali, kau hendak renenempur. Orang berkata I Si Chun senang. I Elip Tiong tidak membalas suara yang seperti itu. Hahaha, Lo Sancho tertawa panjang. I Elip Tiong, kau memamerkan ilmu kepandayanmu, bukan kau menganggap dirinya pandai, bukan. Baik untuk memberi kesempatan bekerja, aku bersedia melepas dirimu. Biar kita bertanding sekali lagi, tentu saja secara adil. Hendak kuliat, berhasilkah kau menemukan tempat ini? Hendak kuliat, bantuan siapa yang dapat kau minta untuk menandingi jago-jago pilihanku? I Elip Tiong memandang ketua partai golongan sesat itu, dia begitu curiga sekali, tentu saja, dia tidak percaya, bahwa si tokoh berkerudung bersedia melepaskan dirinya. Hei, panggil Lo Sancho. Tidak dengarkah kepada perintahku mungkinkah dapat dipercayai Elip Tiong memperlihatkan sikapnya yang menghina. Mengapa tidak sekarang juga? Bukan. Kau harus menjalankan tahanan kerangkeng selama satu bulan, kemudian, setelah bebas menjalani hukuman satu bulan itu, Aku segera memberi perintah kepada orang untuk membebaskan dirimu. Aku adalah orang tawananmu, berkata I Elip Tiong. Kecuali menurut tidak ada lain jalan. Bagus. Kau memang cukup gagah dan berani, Lo Sancho memberi pujian. Terima kasih. Ku dengar, Oem yang itu mati di bawah keroyokannya lima ketua partai. Sebagai putra satunya, mengapa kau tidak mengadakan tuntutan balas kepada Siaw Lin Pei, Butong Pei, Hoa San Pei, Hong Tong Pei dan Kun Lun Pei? Di dalam soal ini. Lebih daripada itu, bukan saja kau tidak mengadakan tuntutan balas sebaliknya, kau telah mengabdi pada musuh, Mengapa kau mau diberi jabatan sebagai duta istimewa berbaju kuning Suhye Tong Simbeng? Mengapa kau memusuhi partai golong kami? Untuk jelasnya, ku berikan perincian sebagai berikut, Dendam permusuhanku dengan lima partai besar adalah dendam di antara sesama order keadilan dan kebenaran, karena itu, dendam tersebut tidak mungkin diperbesar atau diperdalam. Dengar, berkata lagi Lo Sancho. Aku juga salah satu korban dan kejahatan partai yang bernaung di bawah panji kebesaran Suhye Tong Simbeng itu terutama lima partai besar, maka, aku mengutus dirinya. Dia menunjuk ke arah Suhongeng. Dan meneruskan kata keterangan, Dia adalah cucu muridku, Dengan menggunakan tutup kerudung hitam, Dia menjadikan dirinya sebagai seorang pemuda misterius berbaju hitam, Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki, Dia dapat menuntut sedikit dendam. Hih, tidak tahukah kau, Bahwa perbuatan cucu muridmu itu sangat merugikan nama baikku, Berkata Ielip Tiong membuat perdebatannya. Dengan adanya pembunuhan-pembunuhan gelap yang seperti itu, Karena orang-orang yang dijadikan korban hanya terdiri dari anak-anak murid lima partai besar, Tentu saja mereka menduga kepadaku. Hampir aku binasa di bawah ketajaman golok guruku sendiri. Karena inikah, Maka kau menerima jabatan duta istimewa berbaju kuning Suhe Simbing. Lo Sanchu menduduki ketua satu golongan baru yang diberi nama partai Raja Gunung, Ratusan dan ribuan anak buah berada di bawah pimpinanmu, Didampingi oleh para raja-raja silap dari golongan susat, Tentu tahu, bagaimana harus menghadapi seseorang yang melempar fitnah hebat, Sehingga hampir-hampir kehilangan jiwa. Hebat! Hebat! Tanda petik! Ielip Tiong berkata lagi, Bila mana aku tidak menangkap biang keroh kekacauan ini apakah yang harus dijadikan jaminan hidup tenangku? Hebat! Hebat! Karena itu kau merusak dan membakar perkebunan teh Seng Leng Dut Tiong. Karena itu, kau merampah suang rumah makan Hyankyo Piao? Pikiran Lo Sanchu juga bukan pikiran biasa Ielip Tiong memberikan pujaannya. Ielip Tiong berkata lagi Lo Sanchu. Kukira, pembalasanmu ini sudah cukup hebat, kau sudah berhasil mencuci diri, apalagi yang kau mau. Mengapa menyatroni markas besarku? Lupakah Lo Sanchu, bahwa aku telah menerima jabatan Duta Istimewa berbaju kuning nomor 13 dari Suhetong Simbing? Moto dari gerakan Suhetong Simbing adalah, membina mastarakat yang adil dan makmur, menegakkan keadilan dan kebenaran, mengatasi kesulitan dan perselisihan, membersihkan. Dunia rimba persilatan dari kekotoran. Hahaha, kau hendak membersihkan partai Raja Gunung? Hahaha, titik. Hahaha, Ielip Tiong juga tertawa. Di dalam keadaan seperti itu, lebih baik dia menerima kematian yang lebih cepat, maka, sengaja dia mengolok-olok Lo Sanchu. Semakin gagah dia bicara, semakin takut musuh dibuatnya. Semakin berani dia merangsang, semakin gentarlah musuh untuk memberi hukuman kepadanya. Lo Sanchu memandang ke arah Suhongeng. Suhongeng, renemanggil cucu murid kesayangan itu. Bawa Ielip Tiong ke dalam penjara. Baik, Suhongeng menerima perintah. Ielip Tiong dipenjarakan di dalam markas besar partai Raja Gunung. Dimanakah letak markas besar partai Raja Gunung itu? Dengan maksud apa Lo Sanchu mempenjarakan Ielip Tiong? Mengapa hanya satu bulan? Betulkah dia melepas jago muda kita? Bagaimana Ielip Tiong balik dan mencari kembali letak markas besar partai Raja Gunung? Bagaimana dia mengobrak abriknya? Mari kita nantikan di dalam jilid ke-6. Bagaimana dia mencari kembali letaknya?